Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Masih, tapi kok lemes ya? Masih semangat? Masih, alhamdulillah. Saya mau menyapa support sistem saya dulu ya, dari keluarga di rumah dan juga rekan-rekan dari SMP PGI 2 Bandung. Selamat menyaksikan. Oke, boleh dites dulu untuk media presentasi saya. Saya perhatikan tadi rekan-rekan dari sesi 1 sebegitu luar biasanya gitu ya, lalu sampai tadi muncul Pak Desi yang tampil, oh ternyata ada teman yang sefrekuensi sama saya yang mengikuti NBB ini jalur terpaksa gitu ya Pak ya. Jadi, saya mimpi apa ya bisa berdiri di depan sini di antara guru-guru hebat dan menjadi pemateri, itu kalau disebut pemateri mah berat ya, apalagi dikaruniai gelar guru champion oleh NBB itu luar biasa. Cuma di sini kita sharing saja, karena saya pun masih harus banyak belajar dari rekan-rekan dan Bapak Ibu semua. Oke, ini saya akan perkenalkan game yang sudah saya desain yaitu Tebak Profesi. Nah, di latar belakang ini kami diminta oleh Panitia untuk menceritakan mengapa tertarik mengikuti program NBB. Nah, di sini saya menuliskannya tertarik atau ditarik ya gitu. Jadi, Ibu Bapak mau mendengar jawaban yang jujur atau yang bagus? Jujur, gue ingin bagus. Jujur tapi bagus. Gue ingin yang bagus. Gitu. Ya, jadi kurang lebih seperti yang Pak Desi rasakan, jadi saat itu 2021 ya kita mulai program ini, pada saat itu saya baru selesai menyelesaikan studi PPG online gitu ya. Nah, karena meskipun online tapi tidak semudah yang dibayangkan, karena tugas akhirnya itu yang beberapa minggu kita tidur cuma dua jam karena mengejar deadline gitu ya. Nah, lalu ditambahkan tugas lagi dari kepala sekolah untuk mengikuti program ini. Aduh rasanya pengen ngerenghab dulu kalau bahasa Sunda pengen napas dulu gitu ya. Jadi, aduh jangan dulu saya dong Pak, cuman udah maju aja gak apa-apa katanya gitu. Jadi, ketika pertemuan pertama pun yang saya tanyakan kepada Panitia, Bapak Ibu maaf saya guru bimbingan dan counseling, apakah saya boleh mengikuti program ini? Harapannya? Enggak Bu maaf ini cuman buat guru MAPL gitu ya. Tapi ternyata boleh gak apa-apa katanya. Karena BK itu kan bukan mata pelajaran gitu. Jadi, saya kira program ini itu khusus untuk guru MAPL saja. Tapi ternyata guru BK itu difasilitasi juga untuk mengikuti kegiatan ini luar biasa. Nah, jadi awalnya saya ditarik ya untuk mengikuti program NBB. Nah, ketika saya mengikuti pertemuan demi pertemuan, wah ternyata program ini sangat luar biasa, sangat bagus gitu ya. Meskipun saya akui, saya tidak mengikutinya secara 100 persen gitu. Jadi, di tengah-tengah kesibukan sekolah terasa ya sama Bapak Ibu juga, ketika kita beradaptasi dari zaman pandemi ke sekarang new normal itu, kegiatan sekolah mulai banyak-banyaknya. Ditambah lagi kegiatan ini rasanya sisa-sisa tenaga kita saja yang kita berikan untuk mengikuti kegiatan ini. Tapi akhirnya, kodarullah sampai saya bisa ada di sini, sampai kita berada di puncak acara ini, program ini memberikan banyak sekali pelajaran untuk saya pribadi. Jadi, kenapa? By design Allah gitu ya, pokoknya kenapa orang tertarik mengikuti program ini. Lalu mengenai game saya, nah, idenya itu karena memang tidak optimal mengikuti kegiatannya, saya sharing sama teman sejawat. Kebetulan kan saya bertugas di dua sekolah gitu ya, jadi ketika diskusi sama teman-teman yang lain juga, yang sama mengikuti program ini, kerjain apa ya, bikin tugas apa. Sama saya juga seperti pada sih ketika menerima box besar dari Lodenara itu, aduh ini harus bikin apa gitu. Jadi, dikasih masukan, udah aja Bu Nes bikin kuartet. Tahu kan? Tahu. Karena saya dulu waktu kecilnya senang bermain kuartet. Tapi ternyata anak-anak zaman sekarang kurang tahu ya, permainan kuartet itu apa gitu. Jadi, ketika saya tanya ke anak-anak juga, kalian tahu enggak permainan kuartet? Enggak. Tahu kuartet itu apa? Enggak katanya. Oh yaudah, ini menarik nih. Jadi, kita buat kartu kuartet. Nah, lalu kenapa? Tentang profesi. Karena alhamdulillah di SMP PGI 2 Bandung ini, guru BK-nya diberi jam layanan ke kelas untuk memberikan layanan klasikal. BK sendiri itu kan ada empat bidang bimbingan ya, pribadi, sosial, belajar, dan karir. Mengapa saya mengambil bimbingan karir? Karena biasanya di SMP itu jarang tersentuh layanan karir. Dan biasanya pula untuk anak SMP itu hanya persiapan melanjutkan studi. Mau ke SMA atau SMK? Nah, padahal kan sebelum memilih SMA atau SMK, mereka harus tahu dulu mau jadi apa. Nah, nanti baru lanjutan studinya apakah memilih SMA atau SMK. Nah, ada salah satu tugas perkembangan peserta didik juga mengenai wawasan dan kesiapan karir. Bapak-Ibu pernah bertanya kepada peserta didik apa cita-citanya? Apa jawabannya? Youtuber, gamers gitu ya anak-anak jaman sekarang. Padahal di luar sana banyak sekali profesi yang bisa mereka tekuni. Nah, maka melalui games tebak profesi ini, saya berupaya untuk mengenalkan ragam profesi kepada peserta didik. Nah, ini penampakan kartunya ya, kartu kuartetnya. Jadi, kartu kuartet ini terdiri dari satu set, seperti yang tadi dijelaskan oleh Ibu Kepala. Jadi, misalnya ini satu set kartu untuk bidang kesehatan, profesi di bidang kesehatan. Nah, jadi awalnya itu memang permainan kuartet, anak mengumpulkan set kartu, empat kartu. Tapi, kalau misalnya saya cuma bawa satu set kartu ke kelas, teman-teman yang lain ngapain? Jadi, saya harus memproduksi masal dulu nih si kartu saya. Nah, sambil menunggu saya memproduksi masal, nah saya menemukan cara yang lain. Yang pertama sebagai flashcard. Jadi, misalnya nih, anak ke depan, ya kartunya saya kocok, anak gantian ke depan ngambil. Kebagian bidang ekonomi. Pernah dengar profesi aktuaris? Ya, ada yang pernah, ada yang pernah? Ada lagi yang tidak tahu? Nah, saya pun tahu ketika saya searching, ya. Jadi, bidang pekerjaan apa saja yang ada di bidang ekonomi, salah satunya bidang aktuaris. Nah, jadi kalau misalnya dia mendapatkan kartu aktuaris, dia harus cari tahu dulu, aktuaris itu apa? Dia bekerjanya di mana? Kerjaannya ngapain aja? Terus, latar belakang pendidikannya harus apa? Harus punya skill apa saja? Penghasilannya berapa? Nah, pokoknya semua informasi mengenai profesi ini, anak harus mencari tahu. Nah, jadi, ya kayak tadi kan, kata Badesi, kita ngajar, tapi kita diam aja. Mereka yang mencari informasi. Lalu, secara bergantian dipresentasikan ke depan supaya teman-teman yang lain tahu, oh, aktuaris itu ini, entrepreneur itu ini, gitu ya. Jadi, misalnya sekelas ada 30 orang, maka akan ada informasi 30 mengenai profesi yang berbeda-beda. Nah, setelah permainan ini selesai, masih belum beres nih, saya harus membuat 5 set kartu. Saya ini lagi, ngasih permainan lagi, masih tebak profesi, tapi kali ini ibu yang ngasih clue, kalian yang menebak, gitu ya. Jadi, dikasih 3 kesempatan. Yang bisa menjawab pertama, itu diberi poin 3. Yang bisa menjawab di clue kedua, dia mendapatkan 2. Yang bisa menjawab di clue terakhir, dia mendapatkan poin 1. Misalnya, pekerjaan di bidang ekonomi. Ada yang asal nebak nih, aktuaris. Berarti kan dia laki ya, beruntung aja, dia dapat nilai 3. Tapi kalau misalnya tidak ada yang berani menjawab, diem dulu. Kita memberikan clue yang kedua. Bidang ilmu yang ditekuninya disebut aktuariah. Masih belum ada yang bisa menjawab. Nah, di sini dibacakan lagi semua keterangannya. Aktuariah adalah seseorang ahli yang bekerja di bidang pengukuran dan manajemen resiko serta ketidakpastian dalam usaha. Nah, baru ada yang bisa menjawab aktuaris. Dia mendapat poin 1. Jadi, bisa ada 3 cara bermain dari kartu kuartet ini. Nah, terus ketika saya menguji coba, ya itu dengan rekan guru, ternyata rekan guru pun masih ada yang tidak tahu kuartet itu apa. Ketika saya menjelaskan, aduh agak susah ya, jadi evaluasi pertama yang saya dapatkan harus membuat panduannya dulu. Nah, di panduan ini lengkap ya. Mungkin nanti bisa dibaca di belakang supaya lebih lengkapnya lagi. Jadi, di tebak profesi ini ada 45 kartu. 10 kartu profesi dan 5 kartu ekstra. Nah, justru 5 kartu ekstra ini yang bikin permainan jadi seru. Yang pertama adalah mendapatkan kartu hibah. Jadi, kartu hibah itu dia boleh meminta kartu punya temannya. Kalau dia sudah punya 3 set, dia tahu temannya punya 1, tinggal diminta saja. Terus yang kedua, kartu kepo. Nah, kartu kepo itu dia boleh melihat kartu punya temannya. Jadi, supaya dia punya kartu yang ini-ini saja. Yang ketiga, kartu rehat. Kartu rehat ini agak jahat ya. Jadi, dia mengistirahatkan teman setelah dia. Jadi, dia tahu nih teman saya kalau misalnya dikasih giliran, dia pasti minta kartu ini terus dia pasti jadi gitu ya. Kartunya terkumpul 4. Dia keluarkan kartu rehat, ternyata temannya dapat kebagian bermain. Kembalilah ke giliran dia. Mungkin dia yang bisa merebut 3 kartu yang ada di temannya. Selanjutnya, ini adalah kartu kartu apa ya? Bencana gitu. Nah, jadi itu tuh dikembalikan lagi. Jadi, kalau misalnya udah ada set nih. Set kartunya sudah jadi 5, eh 4. Dengan poin 5. Nah, kalau misalnya temannya itu bertahan, berarti kan dia peluangnya besar karena nilai kartunya tuh besar ya, 5. Nah, tapi kalau dia mengeluarkan kartu itu, si kartu itu tuh harus dikembalikan lagi ke kocokan tengah. Jadi, memberi kesempatan lagi untuk teman-teman yang lain mendapatkan poin 5 tersebut. Yang terakhir adalah ditukar. Jadi, kalau misalnya dia mengeluarkan kartu itu, semua pemain harus menukarkan kartunya. Boleh ke arah kanan atau ke arah kiri. Nah, ini contoh permainan di kelasnya ya. Karena ini pake internet ya. Dimulai dari Home Pimpa. Terusnya dibagikan kartu dulu Home Pimpa untuk menentukan urutan permainan. Pokoknya nanti dari video ini tuh bakal kelihatan ya beragam ekspresi peserta didik. Ada yang sedih, ada yang senang. senang mah 80 persen. Senang. Ada sedihnya itu ketika dia mendapatkan kartu-kartu yang tadi itu kartu-kartu pengecohnya. Terus ada juga yang kecewa yang udah menang tapi harus dikembalikan lagi kartunya. Ya, insya Allah serulah. Hasil baiknya seluruh peserta didik terlibat aktif, jelas ya. Lalu mendapatkan pengetahuan dan informasi baru mengenai profesi, lalu berstrategi untuk jadi pemenang. karena yang menang itu bukan yang paling banyak tumpukan kartunya tapi yang paling besar poinnya. Lalu suasana KBM itu hidup dan menyenangkan yang terakhir itu ada addictive effect gitu. Jadi ketika bermain satu set itu pasti pengen main lagi. Dan untuk saya pribadi setelah berhasil menciptakan kartu ini saya jadi tertagihan ya. Aduh ini ternyata seru nih bikin game, bikin apa lagi ya. oh mungkin nanti ada bikin kartu profesi jilid 2 gitu ya. Atau permainan-permainan lain seperti itu. Nah ini kesan dan harapan saya selama mengikuti program ini. Yang pertama SDM yang sangat luar biasa. Terasa ya oleh teman-teman semua tim dari Ludenara ini ketika ketemu dengan Bu Novi Mas Eko itu positive vibes-nya itu nular gitu ya. Jadi kitanya itu jadi semangat jadi pokoknya mah mendadak rajin gitu ya. Pengen melakukan apa yang sudah diberikan oleh mereka. Lalu programnya itu sangat luar biasa. Sangat runtun, sangat jelas. Materinya disiapkan sebaik mungkin. Pematerinya pun keren-keren. Lalu memfasilitasi pengembangan diri guru. Lalu memberikan kesempatan kita untuk merelasi dan mendapatkan banyak inspirasi. Nah tapi sayangnya saya pribadi merasa belum bisa memanfaatkan semua yang diberikan oleh tim Ludenara itu dengan baik. Yang mudah-mudahan kalau program ini terus berlanjut bisa terus berkembang. Amin. Jadi harapannya semoga program ini itu terus berlanjut ya dengan jangkauan yang lebih luas lagi. Lalu pelatihannya kalau bisa dijadikan secara offline seperti ini misalnya kita diculik dua hari jangan kemana-mana mengerjakan dan sampai harus ada hasil. Karena kalau misalnya kita offline sebentar-sebentar nanti sama tugas sekolah ya Bu ya apa ya Pak Baliut bahasa Indonesia apa ya jadi campur aduk gitu lah tarik-menarik. Lalu teruslah teruslah memotivasi guru untuk berkarya dan untuk para guru ya jangan seperti saya pokoknya kita tidak boleh takut dan malas untuk memulai karena yang berat itu di awal untuk memulainya saja. Oke terima kasih ya boleh saya tutup dengan pantun boleh bantu ya harus bilang cakep gitu ya biar rame oke aurakasih liburan ke Madura cakep ngeborong sate kenyang perutnya cakep terima kasih untuk semua tim Ludenara cakep semoga terus jaya 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 cakep